Zaka Putra resmi mencalonkan diri menjadi Ketua Askot PSSI Pekalongan setelah menyerahkan berkas pendaftaran di kantor Askot Pekalongan pada Jumat malam 11 Juni. Ia mendaftar di hari terakhir pendaftaran sehingga menjadi calon tunggal Ketua Askot PSSI Pekalongan. Menurutnya keinginan besar untuk memajukan persepak bolaan kota Pekalongan menjadi dorongan utama dirinya mencalonkan diri. Ia juga ingin agar pembinaan atlet pada usia dini dan usia muda lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan prestasi sepak bola kota Pekalongan. Ia juga berharap akan muncul kader-kader sepak bola asal kota Pekalongan yang mampu bersaing dan membanggakan kota Pekalongan. Malam ini ada cara apa di Askot ini? Malam ini saya hadir ke Sekretariat Askot PSSI Kota Pekalongan untuk melakukan pendaftaran calon Ketua PSSI Askot Kota Pekalongan. Dan kebetulan malam ini pas malam terakhir. Apa sih tujuan yang dengan mengajukan diri sebagai Ketua Askot sendiri? Ya tujuan saya ingin memajukan sepak bola Pekalongan dan tujuan saya akan membina para atlet sepak bola di usia dini dan usia muda agar lebih kompeten dan lebih maksimal lagi untuk sebagai kader-kader di atlet sepak bola kota Pekalongan. Apa sih yang membuatnya dengan bergerak untuk saya ingin jadi Ketua Askot? Ya jadi kenapa saya ingin menjadi Ketua Askot karena yang pertama dasar kebetulian saya terhadap sepak bola. Yang kedua saya benar-benar ingin Subang Sik ikut dalam membesarkan sepak bola kota Pekalongan dan ingin Pekalongan ini muncul kader-kader muda yaitu sepak bola yang memang luar biasa. Makanya saya untuk di rencana saya di pembinaan ini akan saya kerja terus lah. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.